selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman boleh subscribe dulu ya ke channel ini lalu hidupkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya dan juga like, komen, serta share sebanyak-banyaknya supaya channel ini lebih berkembang dan bisa berbagi video-video yang bermanfaat lainnya, terima kasih kembali lagi ke katlea mantini katlea mantini ini merupakan salah satu anggrek sejuta umat ya teman-teman karena hampir semua pecinta tanaman anggrek pasti punya tanaman ini di rumah selain karena memang mudah dirawat anggrek ini juga memang mudah hidup mudah beradaptasi walaupun di habitat aslinya anggrek ini adalah anggrek epifit ya jadi di habitat aslinya itu si katlea mantini ini hidup menempa pada pohon-pohon besar tapi dia juga tetap bisa hidup walaupun kita menanamnya di pot dengan media tanam arang pakis cacah ataupun sabut kelapa bahkan ada beberapa yang menanamnya di tanah dan dia tetap subur loh teman-teman tetap rajin berbunga katlea mantini ini dia tidak terlalu suka dengan sinar matahari langsung sepanjang hari jadi mereka itu lebih senang mendapat sinar matahari pagi selama 4-5 jam dan biasanya kalau dia terlalu banyak sinar matahari itu daunnya akan berwarna hijau kekuningan sebaliknya kalau sinar mataharinya cukup atau sedang saja tidak terlalu panas nanti daunnya itu bisa berwarna hijau gelap dan katlea mantini ini ternyata adalah jenis anggrek hybrid atau anggrek silangan katlea mantini ini silangan dari katlea dowiana dan katlea browringiana katlea dowiana ini berasal dari Costa Rica sementara katlea browringiana ini dari Guatemala sama-sama spesies dari dataran rendah tapi silangannya ini bisa hidup di dataran tinggi sekalipun nah teman-teman bisa lihat bunganya cantik sekali memang dia ini bunganya bunganya besar ya nah sebesar ini kelompaknya juga lebar jadi julukan untuk si katlea ini memang wind of orchid atau ratunya anggrek walaupun bunganya sebenarnya memang tidak bisa bertahan lama seperti anggrek bulan ya teman-teman jadi dia ini sekitar dua minggu atau satu bulan saja umur bunganya maksudnya umur bunganya hanya dua sampai satu bulan katlea ini kan jenis anggrek yang memang satu batangnya hanya berbunga satu kali ya teman-teman tapi ketika batnya atau si batang dewasanya ini sudah berhenti berbunga jangan langsung dipotong karena si anggrek mantini ini atau anggrek katlea mantini ini dia menyimpan cadangan makanannya itu di akar dan di bab seperti ini jadi walaupun dia sudah tidak berbunga sudah selesai berbunga tapi dia masih akan menyimpan cadangan makanan untuk membesarkan tunas-tunas mudanya nah ini jika kalian ingin memperbanyak si katlea mantini ini itu disarankan minimal tiga bab seperti ini ada satu tunas muda dan dua bab dewasa yang memang sudah selesai berbunga yang akan menyiman cadangan makanan untuk membesarkan si tunas muda ini ini saya akan kasih contoh ke teman-teman menanam katlea mantini di pot dengan media arang sebenarnya cara tanamnya mudah sama seperti kalau kita menanam anggrek yang lain anggrek pada umumnya yang penting akarnya juga tidak tertimbun semua dan usahakan menjaga kelembapannya kalau kalian memang tidak terlalu suka untuk menyiram anggrek kalian bisa memakai media tanam cacah pakis atau mos putih atau akar kadaka tapi kalau kalian memang seneng-senengnya nyiram setiap hari bahkan mungkin kalian bisa pakai media tanam arang ini supaya menghindari busuk akar ya dan kalau memang tidak bisa berdiri dengan tegak si anggreknya ini kalian bisa bantu dengan penyangga kawat seperti ini oke sekian video dari saya hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like komen dan share ke semua media sosial kalian semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati